Halo, masih di channel berfisik.com Channel yang menjadi acuan belajar fisika dasar di TPB ITB Ataupun kalkulus di TPB ITB Oke, kita lanjutkan nomor 6 Dia lembar tugas mahasiswa Yang bagian temanya kinematika dinamika Jadi ini masih bab 1 dan bab 2 Oke, kita baca dulu soalnya Nomor 6, kereta api, kereta cepat Perancis Yang dikenal sebagai TGP, train a grand vitesse Memiliki kelajuan rata-rata sebesar 216 km per hour atau per jam A, jika kereta sebut melintas-lintasan melengkung Dengan kelajuan 216 km per jam Dan percepatan yang dirasakan oleh penumpang Harus dibatasi senilai 0,5 gravitasi Berapakah radius kelengkungan terkecil Untuk lintasan lingkaran tersebut Nah ini berarti tentang kinematika Jadi kinematikanya tentang gerak melingkar Gerak melingkar beraturan Gerak melingkar beraturan ini Teman-teman nanti akan mempunyai Yang namanya percepatan sentripetal Jadi kalau gerak melingkar beraturan 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 Nah nanti akan memiliki Akan Memiliki Percepatan Sentripetal Sesuai dengan namanya Sentri Sentri itu kan ke pusat Jadi nanti arahnya Arah vektor percepatan ini Dia selalu menuju pusat Lingkaran Jadi kalau misalkan Ini ada lintasan melingkar Nah jadi nanti di tiap titik Dia akan menuju pusat Si percepatan Si percepatan Sentripetalnya Nah besarnya Besarnya percepatan Sentripetal itu adalah V kuadrat Dibagi R Gitu ya Nah Maka pertanyaan yang A Bisa dijawab Jari-jari kelengkungannya Kita tulis Seperti ini A maksimum Itu menjadi V kuadrat Dibagi R Minimum Nah kan berbalik Terbalik Jadi kalau A nya maksimal Jadi percepatan yang Dibolehkan itu Seperti itu A maks Nah V kuadrat Dibagi R nya Jadi minimum Jadi R sama A Itu kan berbalik terbalik Kalau V nya kan Tetap konstan Gelajuan Ini bukan kecepatan Gelajuan Makanya saya mutlakin Oke Berarti kalau Radius minimum Adalah Teman-teman tinggal V kuadrat aja Dibagi A maks Gitu ya Nah V kuadratnya tinggal masukin 216 km per jam Dibagi Nah A maks nya Katanya 0,050 Gravitasi Gravitasi itu 9,8 9,8 Meter per stone kuadrat Nah hasilnya sekitar 7,3 x 10 Pangkat 3 meter Berarti 7 kiloan 7 kiloan Jari-jarinya Pelengkungan Lumayan panjang Lumayan Gede banget panjang 7 kilo Oke Nomor B Nah Nomor B apa? Nah Pada pelajaran berapa Kereta harus bergerak Dalam intasan melengkung Berjari-jari Nah sekarang Jari-jarinya diperkecil Jadi 1 kilo Katanya ya Dengan batas percepatannya 0,5 Gravitasi Berarti kayak biasa aja Jadi A maks Kayak biasa A maks itu adalah V kuadrat dibagi R minimum Nah Kita kan mencari V kuadratnya Berarti A maks Dibagi Dikali R minimum Berarti V nya adalah Akar Dari A maks Dikali R minimum Begitu ya Sorry Bukan R minimum R berarti Sorry Karena R nya 1 Sekarang udah beda Bukan 7 kilo Berarti V nya adalah Akar dari 0,050 Kali 9,8 Dikali 1 kilo 1 ke 10 Pangkat ke 3 Nah gitu Berarti 22 meter Per sekund Kelajuan Nah atau Sekitar Atau Sekitar 80 kilometer Per jam Per jam Nah itu ya Tanyanya kan Berapa Kelajuan Kelajuan Nah cukup singkat Itu aja sih Tentang apa Gerak melingkar Beraturan Jadi tidak terlalu kompleks Teman-teman tinggal dibaca kembali ya Materi-materi di Halide ini Atau di buku textbook yang lain Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Di nomor 6 Nantikan untuk Pembahasan nomor 7 8 Sampai nomor 15 Sampai jumpa Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Sampai jumpa Salamberfisika.com Dadah Sampai jumpa